Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membawakan berita-berita kali ini ya Ya berita kali ini disini naluri hati selamat tamat demi suci dalam cinta Ya sebelum ke beritanya baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu Dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Ya langsung saja kita ke beritanya ya para sobat-sobat semua Disini naluri hati selamat tamat tadi malam ya dan selesai Dan disaat diselesainya disini ibu Hanum pun telah mempersatukan Sandi dan Dinda Dan disini juga terlihat ibu Rina yang telah tertangkap oleh polisi Dan akhirnya selesai ya para sobat-sobat semua Disini suci dalam cinta sudah menunggu atas ketamatan naluri hati Dan yang katanya dan katanya disini Suci dalam cinta yang akan menggantikan naluri hati ya para sobat-sobat semua Semoga saja pesenetronan Suci dalam cinta yang akan membuat Para penonton baper tas baper-bapernya ya Semoga saja dilanggengkan disini ya para sobat-sobat semua Senetron unggulan SCTV naluri hati Secara mengejutkan tamat pada Sabtu 16 Oktober 2021 kemarin Padahal usia penayangan senetron yang dibintangi Sahen Magaret H itu masih terbilang seumur jagong Baru dihadirkan SCTV selama satu setengah bulan terakhir Ya para sobat-sobat semua selain usia penayangannya yang pendek Hal mengejutkan lainnya adalah naluri hati Dibungkus saat forma ranting-rantingnya reatif bagus Mengutif laporan ranting yang diunggah akun Instagram Dunia TV Naluri Hati Selama dua minggu terakhir stabil di enam besar Di slot tayangan late frame tim pukul 21.30 WIB Naluri Hati Hanya kalah dari Amanahawali Yang memenangkan kini sedang berkasa di jam tayang tersebut Dengan kata lain Naluri Hati kalah program-program unggulan Ya bahkan naluri hati sempat pula kalah kepopuleran senetron ikatan cinta Di media sosial tweetian Melihat fakta bahwa ikatan cinta adalah senetron Yang sedang digadaya di tenaga ranting Mengalahkan di media sosial tentunya sebuah preta season tersendiri Rumor yang beredar mengatakan dihentikannya penayangan Naluri Hati Saat forma rantingnya tidak jelek Harus dilakukan SCTV untuk mengakomodasi Segera hadir senetron baru garapan rumah produksi Seneplay Produktion di slot tayang fair tim Senetron Anyars Yang berjudul suci dalam cinta Disebut-sebut akan ditepati slot super tim Fukul 19.30 WIB Yang kini ditepati buku harian seorang istri Sementara BHSI saat suci dalam cinta nanti tayang Bakal geser ke slot penanggalan Naluri Hati Ya BHSI akan Digeser ke slot peninggalan tempat Dimana Naluri Hati tayang ya Para sobat-sobat semua Semoga kalian menyaksikan Terbarunya Persenetronan Suci dalam cinta yang akan tayang Pada pukul 19.30 WIB Ya para sobat-sobat semua Semoga menghibur kalian SCCP mulai akun instagramnya Sudah mengunggah promo senetron suci dalam cinta Impian sederhana runtuh Semenjak kehadir kejadian itu Mengubah segalanya Segera Sebentar lagi dituliskan akun SCTV Fada Chatsion Pengumumannya Jumat 15 Oktober 2021 kemarin Dalam postingan promo yang berupa video itu Terungkap beberapa aktor dan aktris Bintang-bintang senetron suci dalam cinta Mereka adalah Rosyana Dewi Ejagi Nino Ben Jesua Nasya Marsyela Mikdad Audishi Wanda Hamidah Amara Ligua Dan Diski Chandra Di video itu diperlihatkan tokoh utama Amira Yaitu Rosyena Yang sedang mengadari motor Terlibat sebuah kecelakaan dengan mobil Naasnya Nasya Marsyela Yang sedang hamil bersama suaminya Ben Jesua Di dalam mobil tersebut Sampai mengalami keguguran Peristiwa itu menyeret Amira Dalam konflik Pelik sebuah keluarga Nasya di akhir video promo Diperlihatkan memaksa Amira Untuk menikah dengan suaminya Agar bisa punya anak Apakah artinya kecelakaan sebelumnya Membuat Nasya Tak bisa hamil lagi Ya para sobat-sobat semua Kembali Hadirnya senetron Produksi Prediksi Predistion Di jalan tayang Prim tim SCTV Sendiri juga terbilang Mengejutkan Seperti diketahui Bersama Sejak Februari 2017 Silam Rumah Produksi Seremat Yang diberi Jatah Pengisi Seluruh Namun Begitu Suci dalam Cinta Bukan jadi Senetron Di luar Produksi Seremat Pertama Yang tayang Di jam Prim tim SCTV Sejak 2017 Juni 2020 Silam Senetron Lainnya Yaitu Pesantren Rock And Rendut Sempat pula Mencicipi Manisnya Slot Prim tim SCTV Ya para sobat-sobat Semua Mungkin Hanya ini Ya diberita-berita Kali ini Yang cemimin Bawakan Dan kemungkinan Saja Ya Semoga Kita doakan Ya para sobat-sobat Semua Agar Disini Pesantren Matan Suci Dalam Cinta Ini Semoga Saja Dilanggengkan Episodenya Ya para sobat-sobat Semua Dan Kita saksikan Suci Dalam Cinta Yang sebentar Lagi akan Tayang Di SCTV Dan Membuat Para Pemirsa Disini Menegangkan Karena Kisah-kisahnya Yang sangat Menegangkan Di Kali ini Disini Perempuan Tersebut Kelihatan Menangis Meratapi Nasibnya Ya para Sobat-sobat Semua Ya mungkin Hanya ini Diberita-berita Yang Cemimin Bawakan Cemimin Pamit Unur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuh 이해 Tuuu Terima kasih.